Intro Akhirnya kita bisa nyobain Yamaha NMAX generasi 3 yang paling baru ini Ada trim yang entry level juga nih, Neo di depan kita Dan ada trim paling tinggi juga, Tecmax Ultimate yang pakai performance damper Gimana impresinya di dalam sirkuit sentul karting ini? Ikutin terus videonya Oke, karena ini ada berbagai seri, jadi kita nyoba yang Neo dulu Karena Neo tidak ada teknologi turbo-turboan atau YSCVT Jadi kita bahas apa sih perubahannya dengan NMAX yang terdahulu, NMAX generasi kedua Tentu kalau soal mesin, NMAX generasi ketiga ini udah pakai mesin Blue Core Lexi ya Generasi paling baru yang getarannya udah makin minim Mesin makin efisien kinerjanya, Olinya jadi nggak vampir Pokoknya sudah disempurnakan mesinnya Masih 15 PS sama kayak Lexi Keluaran tenaganya 15 PS Dengan torsi 14,2 Nm di putaran 6.500 RPM Mesinnya sama ya, turbo dan Neo itu sama plug Jadi nggak ada perbedaan sama sekali Tapi karena di Neo nggak ada YSCVT Jadi kita bahas Poin pertama itu soal suspensinya Ternyata suspensinya ada perubahan Di bagian depan itu teleskopiknya, spring rate-nya berubah Biar nggak makin bottoming Suspensi depannya jadi nggak bottoming lagi nih Buat kalian yang komen banyak banget Bang, NMAX suspensinya bottoming lagi nggak? Nggak, di NMAX generasi ketiga ini udah nggak bottoming lagi Sementara yang di bagian belakang Spring rate-nya juga udah berubah Dan travel-nya jadi lebih jauh nih Yang belakang Dan terasa di Neo ini Ketika menikung Emang dia buntutnya agak main sedikit Dibandingkan dengan NMAX generasi kedua Lebih ngincer kenyamanan sih Yaitu istilahnya ingin memperbaiki keluhan konsumen Di NMAX generasi ketiga ini Jadi biar nggak gampang mentok suspensinya Nah makanya perubahan suspensi tersebut Dilakukan oleh Yamaha Di Neo maupun Turbo nih Kalau soal posisi riding Sama-sama aja ya Ala maksi Yamaha Bisa selonjoran santai Bisa sporty kayak gini Jadi kalau soal posisi riding sih Masih sama pelok Jok belum bisa kita rasain Nyaman apa nggak Karena ini di sirkuit Jadi kita nggak tahu Fokus kenyamanannya gimana Tapi overall itulah perbedaan Yamaha NMAX Neo Dibandingkan dengan NMAX generasi kedua Ya karena ini di sirkuit Jadi nyorok-nyorok mulu nih Standar 2 nya Oke Itulah kesimpulannya Untuk Yamaha NMAX Neo Sekarang coba kita Tukeran motor nih Sama NMAX Turbo Jadi kayak Om-om bertopeng Madanya Oke sekarang Giliran Kita pake NMAX Turbo NMAX Turbo ini Karena ada YS CVT Cara kerjanya Persis kayak CVT Yang ada di mobil Jadi Ada fitur triptoniknya nih Bedanya Fitur triptoniknya ini Kalau di mobil Itu kan ada 2 tombolnya Pedal Shift Turun naik Kalau ini Tombolnya cuma 1 aja Cuma tombol Shift gitu aja Jadi Karena cara kerjanya mirip Dengan Fitur triptonik Yang ada di CVT mobil Kita Bisa Engine braking nih Di NMAX Turbo ini Tuh Nih ya Belokan Kita Engine braking Terus Biar dapet Efek boostnya Setelah Engine braking Kita pencet Tombol mode Yang di depan Biar CVT nya Ngelos lagi Nah Baru Itu yang dinamakan Efek turbo Di NMAX Turbo ini Jadi setelah Nih Dibelokan Engine braking Pencet shift 2 kali Terus Tombol mode Ngelepas CVT Biar ngelonggar lagi Biar dapet Efek boost Turbonya Setelah Exit puteran Itulah Cara kerja YCVT Jadi Kesimpulannya Sama persis Dengan Yang ada Di Mobil CVT Kalian Di rumah Bedanya Kalau mobil Itu Dia pakai Hidrolik Ngatur Bukaan Rasionya Sementara Kalau YCVT Ini Ngatur Bukaan Rasionya Pakai Gear Electronic ECVT Dari Yamaha Oke Sekarang Kita pakai NMAX Performance Damper Nah Ini yang Ultimate Jadi Sudah dapat Performance Damper Waktunya Masuk Sirkuit Berasa Banget Nah Ini Sudah Beberapa Kali Belokan Langsung Berasa Banget Perbedaan Performa Di belokan Dibandingkan Dengan Yamaha NMAX Yang Neo Untuk NMAX Turbo Ultimate Yang pakai Performance Damper Ini Rasa Di belokannya Jadi Bisa Lebih Tajem Jadi Bisa Lebih Ditikungin Dimiringin Yakin Tanpa Ada Gejala Buntutnya Main Sasisnya Flexing Atau Berasa Jelly Goyang Goyang Stabil Banget Di belokan Kenceng Wah Gila Emang Fungsi Dari Performance Damper Itu Ngebuat Sasis Jadi Lebih Rigit Biar Di belokannya Itu Biar Makin Akurat Dan Makin Tajem Di belokan Jadi Cornering Kayak Gini Pun Itu Masih Aman Aman Aja Gak Ada Gejala Geter Sama Sekali Buntutnya Wah Emang Ngaruh Banget Ternyata Performance Dampernya Tuh Wih Nikung Kenceng Gak Ada Gejala Jelly Sama Sekali Oke Jadi Itu Dia Perbedaan Dari NMAX Neo NMAX TechMAX Terus NMAX TechMAX Ultimate Ultimate Asik Asik Juga Jadi Emang Bener-bener Ngaruh Banget Performance Dampernya Bukan Cuma Sekadar Nambah 2 juta Tapi Nggak ada Perubahan Apa-apa Ini Perubahannya Signifikan Banget Ketika Di Belokan Maupun High Speed Jadi Itu Impresi Pertama Kami Soal Yamaha NMAX Generasi Ketiga Ini Jadi Turbonya Itu Bukan Gimik Sama Sekali Memang Bahasa Marketing Sebenernya Turbo Lebih Kebus Pada Rasa YSVT Sementara YSVT Itu Berguna Untuk Engine Braking Maupun Untuk Akselerasi Tapi Tolong Jangan Disalah Artikan Kalau YSVT Untuk Mencari Top Speed Karena YSVT Itu Tadi Seperti Yang Dijelaskan Itu Fungsinya Sama Kayak Kalau Misalkan Kita Analogikan Kayak Triptonic Yang Ada Di Mobil Atau Tombol Overdrive Yang Ada Di Mobil Matic Tambahan Info Soal YSVT Karena Masih Banyak Yang Salah Kaprah Soal Tombol Shift Yang Ada Di NMAX Turbo Ini Banyak Yang Masih Mengira Tombol Shift Selayaknya Tombol Boost Atau Tombol NOS Yang Ada Di Game Atau Di Film Ketika Kita Pencet Langsung Gas Langsung Kenceng Tiba-tiba NMAX Enggak Kayak Gitu Sebenarnya Persepsinya Melainkan Tombol Shift Ini Rasanya Lebih Ke Arah Down Shift Lebih Ke Arah Turun Gigi Karena Kalau Misalkan Kita Analogikan Ke Motor Kopling Turun Gigi Itu Kan Pasti RPM Jadi Lebih tinggi RPM Yang Lebih Tinggi Tenaganya Jadi Lebih Tersedia Di Awal Jadi Momentum Tersebut Bisa Kita Gunakan Untuk Susul Menyusul Dan Untuk Tanjakan Juga Dan Kenapa Gue bilang Disini Tombol Shift Lebih Ke Arah Down Shifting Atau Turun Gigi Karena Tombol Shift Ini Juga Berguna Waktu Engine Braking Seperti Yang Gue Contohkan Pas Gue Tes Ride Di Dalam Circuit Go Kart Lalu Semisal Kalian Repot Untuk Memecet Ah Mesti Mecet Tombol Ini Itu Segala Macem Buat Nge-aktifin Di SVT Tenang Aja Yamaha Udah Memikirkan Hal Tersebut Dengan Jika Kalian Putar Gas Secara Mendadak Tiba-tiba Seperti Yang Gue Lakukan Saat Ini Itu Langsung Otomatis Ke Mode Shifting Yang Pertama Jadi Kalian Nggak Perlu Mencet Tombol Ini Untuk Mengaktifkan YSVT Dan Kalau Kita Simpulkan Setelah Kita Rasakan Yamaha N-Max Neo Itu Lebih Cocok Untuk Kalian Yang Mencari Kenyamanan Di Motor Yamaha N-Max Yang Jadi Benchmark Dari Maxi Yamaha Di Indonesia Motor Maxi Yamaha Yang Paling Populer Itu Masih Bisa Sementara Untuk Yamaha N-Max Turbo Itu Buat Kalian Yang Ingin Merasakan Bagaimana Sensasi Berkendara Dari Transmisi Yang Rasio Bukaannya Itu Bisa Kalian Atur Sendiri Nggak Bergantung Sama Gaya Sentrifugal Dari Roller CVT Lagi Sementara Untuk Tec-Max Ultimate Itu Buat Kalian Yang Ingin Mencari Rasa Kenyamanan Dari Sebuah Maxi Yamaha Tapi Ingin Mendapatkan Performa Di Tikungan Yang Lebih Mantep Lagi Lalu Saat Kita Melakukan Proses Shooting Saat Ini Di Sentul Karting Circuit Kita Udah Nge-post Beberapa Teaser Di Instagram Autonet Max Dan Banyak Komentar Yang Orang-orang Masih Penasaran Sama Beberapa Hal Yang Ada Di Yamaha N-Max Generasi Ketiga Ini Sambil Gue Buka HP Sambil Kita Baca Komentar Ada Beberapa Yang Gue Baca Ada Yang Nanya Soal Mode Berkendaranya Bedanya Apa Sih Sama Shifting Apakah Mode Berkendaranya Itu Ngaruh Ke Remap Mesin Atau Cuma Di CVT Nya Aja Jadi Ternyata Untuk Mode Berkendara S Sama T Nya Itu Itu Merubah Mapping Yang Ada Di Mesin Jadi Merubah ECU Itu Untuk Ketika Kita Mencet Tombol Mode Sementara Untuk Tombol Shifting Untuk Mode Itu Merubah Mapping Mesin Sementara Untuk Tombol Shifting Itu Merubah Rasio Bukaan Transmisi CVT Komentar Kedua Yang Juga Rame Ditanyain Sama Netizen Di Instagram Kita Yaitu Soal Efek Engine Break Apakah Bisa Dilakukan Di YS CVT Ini Seperti Yang Tadi Gue Jelaskan Saat Gue Berkendara Yes Bisa Banget Untuk Kalian Manfaatkan Jadi Kalau Misalkan Di Matic Conventional CVT Yang Conventional Biasanya Kalian Susah Untuk Melakukan Engine Braking Kalau Kalian Memakai Motor Yang CVT Masih Conventional Tapi Berkat Adanya YS CVT Ini Kalian Bisa Mengatur Bukaan Rasio Sehingga Engine Braking Itu Bisa Kalian Lakukan Di NMAX Generasi Terbaru Jadi Soal Kenyamanannya Dapet Keamanannya Dapet Performanya Juga Dapet Ada Yang Yang Penasaran Soal Performance Damper Ngaruh Apa Nggak Sih Bang Yaelah Tadi Juga Udah Gue Jelasin Di Akhir Sesi Test Right Performance Damper Itu Ngaruh Banget Ternyata Kalian Nambah 2 juta Itu Bukan Cuma Omong Kosong Itu Bener Rasanya Lebih Rigit Belokan Lebih Akurat Belokan Lebih Bisa Tajem Pokoknya Dibandingkan Dengan Neo Bahkan Dengan Turbo Tex Max Performance Damper Karena Nggak Ada Rasa Sasis Yang Flexing Sasis Yang Jelly Itu Nggak Ada Sama Sekali Ketika Kalian Menggunakan Performance Damper Pokoknya Efek Dari Performance Damper Yang Paling Berasa Itu Ketika Kalian Ngebut Di Tikungan Itu Kalau Kita Bandingin Sama NMAX Neo Motor Berasa Wobble Goyang Kesana Kemari Bagian Buntutnya Tapi Ketika Pakai Performance Damper Itu Rasa Wobble Itu Ilang Seketika Nggak Ada Geter Sama Sekali Nggak Ada Gejala Goyang Goyang Ketika Tikungan Kenceng Untuk Yang Tecmax Ultimate Ini Itulah Hasil Dari Reset Bersama Dengan Lexus Jadi Yamaha Emang Kerjasama Sama Lexus Untuk Membuat Performance Damper Bagi Motor Dan Juga Mobil Yang Ada Di Lexus Dan Pastinya Ada Yang Komentar Soal Konsumsi Bensin Padahal Kita Ngetes Di Dalam Sirkuit Jadi Tolong Ini Jangan Jadi Patokan Konsumsi Bahan Bakar Untuk Yamaha N-Max Generasi Terbaru Ini Karena Gue Makanya Tadi Cukup Ugal Karena Di Dalam Sirkuit Kita Fokus Untuk Memaksimalkan Performa Yang Terliter Ya Emang Bukan Hasil Yang Maksimal Juga Karena Ini Dalam Sirkuit Jadi Kondisinya Tolong Jangan Disamakan Dengan Kondisi Yang Ada Di Luar Sirkuit Atau Di Jalanan Asli Mak Jreng Ini Kenapa Kita Ganti Motor Karena Ternyata Yang Di Tecmax Turbo Ini Konsumsi Bahan Bakarnya Lebih Bagus Padahal Sudah Menempuh Jarak Hingga 166 Kilometer Jadi Jarak Tersebut Konsumsi Bahan Bakarnya Itu Bisa Mencapai 35,4 Kilometer Per Liter Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Tadi Tapi Ini Kondisinya Pun Sama Masuk Sirkuit Juga Bahkan Sentul Sirkuit Yang Gede Bukan Yang Karting Sirkuit Dan Sudah Menempuh Ratusan Kilometer Juga Didapatkan Hasilnya Yaitu 35,4 Kilometer Per Liter Jadi Hasil Lebih Bagus Di Tecmax Turbo Tapi Tolong Lagi-Lagi Jangan Jadi Patokan Untuk Kalian Bandingin Sama Motor Yang Ada Di Rumah Kalian Karena Ini Kondisinya Masuk Ke Sirkuit Bukan Kondisi Yang Real Di Jalan Raya Oke Pertanyaan Selanjutnya Yang Paling Sering Dijat Waktu Komentar Di Instagram Kita Yaitu Bagasinya Oke Sekarang Kita Buka Buka Bagasinya Karena Di Impresi Pertama Kita Nggak Bahas Soal Bagasinya Yang Berkapasitas 25 Liter Dan Dari Tadi Udah Gue Masukin Helm Modular Gue Yang Full Face Jadi Masuk Untuk Yang Full Face Modular Kayak Gini Tapi Ini Batoknya Masih Kecil Dan Mesti Dibalik Naronya Biar Bisa Muat Tanpa Perlu Nekan Usaha Kita Buka Lagi Sekarang Kita Coba Masukin Helm Yang Full Face Enaknya Ada Stopper Juga Jadi Enak Enggak Ngondoy Enggondoy Enak Balik lagi Sekarang Kita Tukar Helm Full Face Sekarang Kita Megang Helm Kameramen Gaya Bokat Kameramen Pake Helm Nolan Ini Udah Kalian Pasti Beberapa Udah Ada Yang Tau Kalo Nolan Batoknya Emang Tebel Gede Untuk Memenuhi Standarisasi ECE DOT Dan Segala Macem Sekarang Kita Posisinya Masukin Sama Dengan Yang Tadi Half Face Modular Apakah Muat Apa Enggak Kayaknya Enggak Muat Karena Nongol Kita Masukin Dulu Coba Oke Dengan Posisi Yang Sama Enggak Bisa Enggak Muat Tapi Coba Kita Ubah Lagi Posisinya Coba Ya Ini Aduh Mapekang Nah Coba Coba kalian Alasin Aja Pake Buff Atau Apapun Biar Enggak Baret Karena Helm Mahal Ngeri Oke Aman ya Udah terjawab Pertanyaan terakhir Yang sering ditanyain Oleh netizen Di Instagram Gimana Kalau buat Boncengan Bang Nmax Terbaru Nah Sekarang Kita Editor Masuk Kita Sekarang Mau Ngetes Kalau Boncengan Gimana Posisinya Dan Suspensinya Oke Pasti Yang pertama Ditanyain Soal Ngangkangnya Ngangkang Ngangkang Untuk Cowok Tinggi 176 Sih Cukup Gak Gak Terlalu Ngangkang Gak Kalau buat Pada Ladies Kayak Gak 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 Nanti Kita Coba Tukeran Kali Karena Postur Gue Lebih Ini Tapi Tuh Kalau Kalian Lihat Suspensi Masih Aman Karena Tadi Yang Udah Gue Sebutin Dia Travel Jadi Lebih Jauh Dibandingkan Dengan Nmax Generasi Sebelumnya Nah Sekarang Coba Kita Tukeran Jadi Biar Postur Gue Yang Merepresentasikan Mayoritas Orang Indonesia Apakah Ngangkang Di Nmax Ini Oh Ternyata Enggak Ternyata Enggak Karena Nih Yang kita Temuin Lekukan Bodi Yang Pas Di Belakang Betis Gue Ini Itu Pas Bikin Kaki Kita Gak Nengkang Jadi Potongan Nepas Ngebuat Kaki Kita Nyaman Njaman Aja Walaupun Keliatannya Bodinya Bongsor Oke Sih Jadi Udah Direvisi Ya Oleh Yamaha Soal Wah Ini Boncengers Bakal Nengkang Duduk Di Belakang Enggak Sekarang Di Nmax Generasi Terbaru Ini Boncengers Aman Aman Aja Kakinya Kayaknya Buat Jalan Jauh Nyaman Dan Sebenernya Setelah Tadi Gue Melakukan Sesi Test ride Dalam Circuit Gokard Ini Gue Menemukan Anda Sedikit Sebenernya Bukan Kekurangan Tapi Kayak Hal Mengganggu Aja Di Yamaha Nmax Turbo Yang Terbaru Ini Yaitu Soal Posisi Tombol Shift Ini Tadi Beberapa Kali Gue Salah Mencet Yang Gue Kira Mencet Tombol Shift Ternyata Malah Mencet Tombol Klakson Karena Kita Biasanya Tombol Paling Bawah Itu Klakson Sekarang Tombol Paling Bawah Shift Jadi Ketika Kita Akhirnya Kita Bisa Beradaptasi Pake Tombol Shifting Disini Gak Pake Salah Salah Lagi Mencet Tombol Klakson Oke Jadi Itu Impresi Berkendara Pertama Kami Mengenai Yamaha Nmax Generasi Terbaru Ini Walaupun Cuma Sekadar Dalam Circuit Tapi Udah Kalian Kebayang Dikit Jadi Next Mungkin Akan Kita Bawa Lebih Jauh Dikit Ya Itulah Impresi Pertama Kita Soal Yang Namanya Turbo Di Nmax Generasi Terbaru Jadi Sebenernya Ya Itu Bahasa Marketing Tapi Gak Gimik Gimik Karena Ternyata Berfungsi Bener Kalau Kita Tau Cara Mengoperasikannya Tau Gimana Cara Momen Nya Tau Gimana Momen Engine Braking Dan Momen Ketika Lepas CVT Lewat Tombol Mode Itu Bakal Berasa Boost Dari YS CVT Itulah Yang Dinamakan Turbo Oleh Yamaha Jadi Bukan Turbo Yang Pake Force Induction Bukan Langsung Kemesin Tapi Sensasi Turbo Alah Boost Jadi Dengan Harga Yang Tertera Di Bawah Sini Berserta Varian Kalian Pilih Yang Mana Mending Yang Ini Mending Yang Itu Komentar Di Bawah Oke Jika Kalian Suka Dengan Konten Ini Klik Like Subscribe Dan Tekan Lompok Video Sebelum Dari Autor Max Tapi Sebelum Tungguin Komentar Di bawah